Iya, bahkan yang sebelum lulus juga kebanyakan nikah gitu. Di sini tuh masih kayak pernikahan dini tuh kayak masih biasa gitu. Ada yang nikah 16 tahun, 17 tahun. Di game online juga kan banyak gitu kayak predator-predator gitu. Karena ya itu tadi, karena kalau ngomongin kayak gini tuh sebenarnya tabu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja beran saya Angga Hermawan. Dan kali ini kita udah sesuai sama seorang pejuang PTN ya. Yang udah satu tahun gepier kemarin ya, Intan Nur Aini. Bagaimana, Intan? Halo. Intan nih gepier setahun, tahun kemarin. Kenapa gak langsung aja gitu? Karena aku gagal kemarin, jadi aku memutuskan buat gepier aja gitu. Gagal di seleksi apa nih? SBM PTN atau SNM? SNM gagal, SPM gagal, ujian mandiri juga gagal. Jadi karena udah gagal, yaudah gitu. Gak nyoba buat swasta karena swasta itu terlalu berat juga. Karena pengennya PTN biar-biar terlalu berat di biaya gitu. Iya, selain dari biaya, PTN tuh bisa jadi ini ya. Bisa jadi nilai jual yang mahal buat kita buat background pendidikan ya. Iya, itu salah satu alasan juga. Salah satu alasan juga kenapa pengen PTN gitu. Kenapa rela gitu berhenti satu tahun dulu gitu. Kalau untuk alasan background pendidikan ya, sekarang kan banyak banget universitas yang notabene akreditasnya A gitu ya. Yang bagus banget gitu. Dan ya biayanya pun gak murah gitu ya. Tapi kenapa gak milih swasta sambil kerja gitu? Swasta sambil kerja berat sih menurut aku. Aku kerja sambil belajar SPM aja. Aku tuh sebenernya kerja, cuman gak kerja netep gitu. Karena gak kuat gitu. Soalnya kerja, terus pulangnya belajar tuh kayak capek banget. Jadi kerjanya kayak part-time gitu atau freelance gitu? Iya, kayak gitu. Dan setahun kemarin ini, ya sampai saat ini ya, itu difokusin buat belajar ya? Iya, belajar. Kerjanya cuman kalau butuh doang gitu. Kalau butuh doang, minta kayak nyari kerjaan gitu. Banyak banget yang kuliah di swasta ya. Itu sambil kerja. Dan Intan sendiri tadi udah mengungkapkan kalau belajar sambil kerja aja, itu capek banget kan, susah gitu ya. Ini gimana yang kuliah sambil kerja ya, bayangan ya? Keren banget sih. Itu bisa ngebagi waktunya. Manajemen waktunya bagus banget. Selain dari manajemen waktu, banyak banget sih yang dikorbanin ya. Buat aku paling ini ya, sekitar kayak tenaga sama pikiran. Ini dua hal yang sangat memberatkan sih buat aku. Iya, iya. Kalau boleh tahu, tahun kemarin ikut ujian mandiri di mana? Tahun kemarin tuh ikut, simak UI aja. Dan tahun ini gimana? Tahun ini coba SMUV 4, simak UI, mau coba lagi sama UIN. Sama UIN Bandung, ujian mandirinya. Dan sekarang udah siap belum nih? Siap gak siap, itu waktu udah diundur-undur lama kan ya. Harusnya sih udah siap, sesiap-siapnya gitu. Tapi seleksi mandiri ini, sekarang tuh kayak diubah gitu kan, jadi pake nilai rapot. Jadi ya gitu sih, ujian simak daring gitu. Jadi ya gak tahu sih kedepannya gimana gitu. Emang banyak banget perubahannya, banyak banget sistem yang berubah. Tapi Dali, ya Dali kan. Dari satu tahun kemarin ini harusnya udah siap dong. Jawabannya tuh harus yakin dong. Ini apa nih yang bikinin? Ternyata kayaknya gak yakin gitu buat jawabnya. Gimana ya, kayak karena kemarin kerja, terus apa sih perubahan dari UTBK tuh kan asalnya TPS sama TPA ya. Nah, aku tuh udah lama banget gak belajar TPA. Aku fokus di TPS doang gitu. Selama ini gitu, selama berbulan-bulan ini. Jadi takutnya nanti kaget gitu belajar TPA lagi. Ini menarik sih. Dari yang kemarin ya. Eh, bentar di Inten sempat ikut UTBK kemarin gak? Ikut. Hasilnya belum keluar ya? Belum. Baru kemarin. Baru kemarin UTBK. Maksudnya kemarin banget gitu. Terus sekarang kan kita record tanggal 14 Juli ya? Tanggal 13. Iya, tanggal 13. Ini gimana nih rasanya nih ya? Baru selesai UTBK banget gitu. Rasanya gimana nih? Rasanya gimana ya? Dibilang lega juga belum, tapi ya udah seenggaknya gitu gak ada beban. Harusnya sih gak dibikin beban ya. Tapi ya aku ngerasa kalau si UTBK ini kalau udah tuh ya udah gitu. Udah dikerjain. Soalnya waktu kemarin-kemarin tuh udah sempat diundur-undur gitu kan. Udah dapet info terbaru belum? Kabarnya kapan gitu? Pengumumannya keluar. Katanya tuh tanggal 20 Agustusan. Tanggal 20-an gitu. Gak tau pas di tanggal 20-nya gak tau lebihnya gitu. Masih sebulan lagi nih ya? Berarti sebulan ini fokus buat SIMAK UI sama yang lainnya tadi ya? Hujan mandiri ya? Iya, iya. Emang ini sih ya, karena kita tuh gak bisa fokus ke dua hal sekaligus. Baiknya sih kalau emang mau maksimal gitu ya. Setahun kemarin tuh fokus belajar gitu ya. Iya, harusnya. Harusnya, tapi ya gak apa-apa. Karena gak menutup kemungkinan tuh karena kan kalau gap year tuh kayak gak ada pemasukan banget gitu. Kita tuh butuh kayak butuh pemasukan buat kayak misal ikut TO lah atau apa gitu. Jadi, mutusin buat kerja juga gitu. Iya, gak ini ya. Kita gak mau nafix semua dari kita pasti butuh yang namanya uang buat keperluan sehari-hari. Terutama buat TO-TO tadi gitu ya. Belum lagi kuotanya. Iya, karena malu juga sih kalau misalkan minta-minta ke orang tua. Kita udah kayak setahun nganggur gitu. Iya, bener deh jujur. Semenjak lulus, minta uang sama orang tua tuh kerasa malu dimana gitu ya. Intan setahun kemarin, sewaktu gap year ya, itu belajar gitu kan, ikut TO-TO juga. Kalau boleh tahu, platform TO yang Intan pakai tuh apa aja sih? Bisa disebutin gak? Kalau yang free tuh gak tahu sih. Banyak sih gak kehitung kalau yang free. Kalau misalkan yang bayar tuh, itu pun ada temen yang bayarin gitu. Jadi ikutan. Kayak masuk kampus sama eduka gitu. Sama oleh juga. Itu yang suka ada di Instagram ya? Iya, yang di Instagram. Oke, kalau boleh tahu metode yang Intan pakai buat belajar tuh kayak gimana sih? Boleh dikasih tahu gak? Metode materi dulu sih. Metode materi, udah paham materi, coba ke latihan soal. Habis latihan soal itu kayak, dari yang mana sih yang masih banyak salah-salah tuh yang mana gitu. Terus pelajarin lagi gitu. Terus ikutan TO-TO kayak gitu sih. Dengar-dengar sih ngeliat dari ini ya, dari Instagram ya. Katanya tuh soal tahun-tahunan laut tuh gak ada yang, bukan gak ada yang berguna ya. Kayak beda banget gitu di tahun 2020. Iya, beda. Ya, sempat kaget gak sih waktu pertama kali ngerjain, oh ini soalnya begini gitu ya, beda banget sama pas aku belajar gitu ya. Kaget sih, karena aku kan UTBK-nya tuh pas hari akhir-akhir sesi pertama, eh tahap pertama gitu ya, udah tahu gitu soal yang udah kesebar gitu. Tapi aku gak terlalu itu juga sih, cuman karena udah kesebar gitu, ada di IG gitu. Dan itu pun kayak udah kesebar banget, jadi gak terlalu kaget sih. Kalau untuk yang sekarang. Ini menarik sih, karena dari soal yang kesebar ini, banyak banget para pejuang PTN, termasuk adik-adik kelas kita, itu yang kesel gitu. Kenapa sih harus disebar gitu ya? Dan aku pun kagetnya tuh kayak sama banget gitu pola-polanya kayak gitu. Aku pikir tuh bakalan beda gitu ya, emang sih beda angkanya. Tapi si, apa sih yang aku lihat gitu ya, sama gitu. Cuman angkanya doang yang beda gitu. Kata-katanya yang beda, tapi intinya sama kayak gitu gitu. Cara ngerjainnya kayak gimana gitu. Dan itu udah kesebar sih. Kalau yang ngerjain UTBQ-nya didapat tanggal di akhir-akhir itu kan emang diuntungkan ya. Tapi gimana dengan yang udah ngerjain di awal-awal gitu kan? Mereka merasa dirugikan gitu ya. Iya, tapi aku gak tahu sama sistem penilaiannya ya. Sistem IRT-nya tuh apakah persesi atau gimana gitu. Karena kalau misalkan emang persesi kayak gitu, itu bakal ngurangin bobotnya gak sih? Iya kan, bobot si soalnya. Jadi kalau misalkan banyak yang bener ya sih, bobotnya jadi rendah gitu. Apalagi yang dapet awal mungkin karena belum tahu kan, belum kenal sama model-model soalnya. Bisa aja dapet bobot yang lebih besar gitu di setiap soalnya gitu. Kalau emang persesi gitu, per tanggal gitu penilaiannya. Ini juga yang jadi ini ya, jadi kayak celah gitu buat para pejuang gitu ya. Tapi emang bener sih ini sangat disayangkan banget. Bahkan banyak yang bilang, wah ini LTMPT gak profesional gitu kerjaannya. Tapi ada juga sih yang udah ngobrol langsung, udah ngirim email langsung ke LTMPT-nya. Kita juga gak tahu ya soalnya sistem penilainya abu-abu banget gitu. Kita gak tahu kayak gimana itu masuk ke dapur LTMPT-nya tersendiri gitu. Kita gak ngerti gitu. Bahkan yang tahun kemarin pun katanya yang skornya lebih gede sama yang lebih kecil tuh malah keterima yang lebih kecil. Padahal sama gitu pilihannya. Ya gak tahu sih pokoknya. Aduh, aneh banget loh. Maka yang skornya lebih rendah keterima. Yang lebih kecil juga keterima gitu. Iya, waktu itu aku nonton di live-nya LTMPT. Ada guru BK yang ngadu kayak gitu. Terus kata LTMPT itu tuh kayak, itu mah urusan dari dapurnya LTMPT aja gitu. Jadi emang si, apa sih si penilainya tuh gak transparan gitu. Emang si nilai dikasih tau kan tahun lalu, tapi tetep aja gak transparan gitu. Dilihatnya tuh dari segi apa, apakah persubtes atau perata-ratanya gitu. Keseluruhan terus dirata-ratain ternyata kayaknya itu persubtes. Soalnya rata-ratanya tuh, kalau dilihat dari rata-ratanya sih. Kata si guru BK-nya tuh lebih gede yang satunya, tapi yang satunya gak keterima. Malah yang keterima tuh yang lebih kecil gitu. Padahal tuh si, apa namanya, pilihan kampus sama pilihan prodi-nya tuh sama gitu. Kalau emang gak transparan, mungkin ini ya maksudnya LTMPT itu. Kalau gue transparan, banyak dari para pejuang yang tahu taktiknya buat dapet skor sertinggi gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi dengan tidak transparannya ini, bakalan menimbulkan ini ya, pemikiran negatif. Iya, banyak pertanyaan yang tidak bisa terjawabkan. Akhirnya kan sampai sekarang LTMPT diserang terus kan tuh dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang gak dijawab. Gak dijawab secara langsung gitu. Iya, iya. Kita berdoa aja sih semoga setiap dari kita dapat hasil yang baik ya. Amin. Amin, amin. Terus kapan tuh rencana? Eh, rencana. Ujian mandirinya? Ujian mandiri. Belajar TPA lagi. Ini waktunya udah mepet banget sih, tapi aku udah lupa sama materi-materi TPA. Karena terlalu fokus di TPS. Udah tinggal berapa hari lagi loh? Kurang dari dua minggu? Iya. Kira-kira sempat gak nih dengan waktu yang sesingkat ini gitu ya buat belajar semua? Gak tahu sih, tapi ya bismillah aja deh. Pasrah gitu maksudnya. Maksudnya bismillah tuh, bismillah aja tuh maksudnya pasrah atau gimana? Iya, bismillah sambil berusaha, sambil berdoa, sambil ya serahin aja gitu. Kalau misalkan emang rezekinya kita bakalan dapet kok. Kalau enggak ya, yaudah. Apalagi simak itu daring kan. Aku takutnya tuh banyak yang pakai joki-joki gitu gak sih? Tapi gak tahu sih, pasti si UI-nya sendiri juga punya sistem tersendiri yang udah baik lah kita, itu apa sih, berpikir positifnya kayak gitu sih. Iya, harus dong. Harus kita tuh ngelihat pemerintah aja, harusnya bukan memandang keburukannya gitu ya. Tapi apa yang udah dibangun sampai saat ini tuh, seperti apa, tuh liat nih, polisi-polisi itu buat seleksinya aja susah banget, latihannya ketat banget. Nah terus kenapa kita ngejudge mereka gitu, itu salah satu contoh aja sih. Iya, kita tuh cuman kayak, gimana ya? Kita tuh cuman kayak, kayak stress gitu sama diri sendiri, terus kayak nyalahin orang gitu, nyalah-nyalihin orang. Padahal kesalahan tuh bisa jadi karena emang diri kita sendiri. Kita nyalahin orang buat tameng doang. Nyalahin LTMPT lah, nyalahin itu lah. Kayak gitu sih. Itu-itu jahat sih bener. Nyalahin orang buat jadi tameng diri kita sendiri. Iya. Yang pasti ini aja tetap tawakal, jangan nyerah lah. Kalau ngeliat Thomas Alva Edison, Intan tau kan ya? Iya. Berapa kali percobaan dia gagal? Pokoknya tuh berapa sih? Ada yang bilang 700, ada yang bilang 1000. Iya, katanya tuh di 99 berapa gitu sekian. Terus baru berhasil di ke 1000 berapa gitu. Tapi dia nggak nyerah gitu buat nyiptain sebuah bola lampu. Ini yang Intan lakuin sekarang nih. Tahun kemarin SNMPTN gagal, SBMPTN gagal, Ujian Mandiri gagal. Dan tahun ini nyoba lagi. Itu salut. Iya. Dan jangan nyerah. Intan ini ambis banget ya? Nggak juga sih. Aku nggak seambis orang-orang yang kayak di Twitter kayak gitu. Aku nilai TO aja nggak segede mereka gitu. Bahkan aku kalau ditanya nilai TO aku kayak insecure gitu. Aku nggak mau ngasih tau nilai TO aku ke mereka gitu. Kalau nilainya kecil itu namanya AI. Tapi kalau nilainya gede itu kenapa ya pengen disombong-sembongin gitu. Nggak tau sih. Aneh banget sih yang kayak dapet nilai 800-an, 900-an. Tapi bilang, ih kecil banget ya. Lu kira. Terus nilai aku ini yang cuman sekian gitu ya. Cuman 500-an apa 600-an itu kayak dianggap apa gitu kalau 800-an kecil. Iya nggak sih? Maksudnya apa gitu. Mereka ingin merendah untuk meninggi gitu ya. Tapi nggak bagus sih kata aku mah. Nggak bagus sih karena dampaknya itu, dampaknya bikin orang yang di sekitarnya itu jadi insecure kan. Iya. Oh iya kalau boleh tau nih Intan, waktu kemarin SMA atau SMK nih? SMA. SMA di Bandung juga? Iya tapi SMA swasta yang nggak begitu terkenal gitu. Jadi pas angkatan aku tuh yang SNM, angkatan pertama yang ikut SNM gitu. Yang tahun-tahun sebelumnya nggak. Terus dapet kuota berapa orang tuh buat ikut SNM? Dapet. Dapet sih. Cuman dapet itu doang. Berapa ya? Lupa sih. Pokoknya aku tuh buat ikut SNM ini tuh kayak berjuang banget gitu. Soalnya kan pihak sekolah tuh kayak udah dari tahun-tahun sebelumnya nggak ikutan kan. Jadi pas angkatan aku, aku minta ke pihak sekolah buat isi apa sih PDSS lah. Sempat ditolak gitu ya sama pihak sekolah tuh kayak lupa passwordnya atau inilah itulah. Pokoknya banyak alasan banget. Terus aku ke, aku karena aku pengen banget, aku penasaran sama SNM gitu ya. Meskipun akhir-akhirnya nggak keterima loh satu angkatan itu tuh nggak keterima SNM satupun di sekolah aku gitu ya. Akhirnya karena aku penasaran gitu. Jadi aku tuh minta ke kepala sekolah. Aku minta bahwa, pokoknya minta pihak sekolah tuh ngisi PDSS gitu. Biar kita, angkatan aku gitu bisa ikut SNM PTN. Dan akhirnya bisa, bisa sih akhirnya alhamdulillah. Tapi aku seneng sih bisa ikut SNM meskipun nggak keterima. Karena kan kalau SNM itu banyak faktornya juga ya. Dari alumni, dari background sekolah, agitasinya, dan lain-lain. Tapi seenggaknya gitu bisa ikut euforianya, SDG. Kayak orang-orang gitu. Soalnya itu angkatan pertama banget ikut SNM sekolah aku. Dan semuanya nggak keterima. Karena emang nggak ada alumni dari sananya kan. Dari pihak kampusnya juga nggak ada. Jarang banget sih di sini, di sekolah aku gitu ya yang lanjut kuliah. Kebanyakan lanjutnya kerja gitu. Ada yang kerja, ada yang nikah juga. Nikah? Kok nih? Iya. Ya gitu. Karena di sini tuh kayak emang sih Bandung gitu. Tapi Bandung Timur, Bandung pinggirannya gitu. Ya Allah pinggiran, nggak usah ngomong pinggiran juga kali. Apa dong? Desanya lah gitu. Asiknya desa. Kalau di situ kebanyakan emang ini ya? Kayak kalau lulus nikah gitu atau dimana? Apa? Iya. Bahkan yang sebelum lulus juga kebanyakan nikah gitu. Sebelum lulus maksudnya lagi masih sekolah gitu? Sebelum lulus. Iya masih sekolah. Kok bisa gitu ya? Maksudnya ini karena faktor dari keluarganya atau gimana sih? Banyak faktor sih. Karena pergaulan bebas, karena ada yang dijodohin juga. Gak lulus sih. Pokoknya ya gitu. Di sini tuh masih kayak pernikahan dini tuh kayak masih biasa gitu. Ada yang nikah 16 tahun, 17 tahun. Dan itu sekolahnya memperbolehkan gitu? Langsung keluar lah. Langsung jadi kayak pas udah ketahuan kayak gitu. Jadi langsung nggak keluar, nggak dikeluarin sih. Jadi langsung si anaknya malu gitu. Jadi keluar sendiri. Tapi tetap kalau misalkan emang masih itu sih pasti bakalan dikeluarin juga gitu. Kalau pergaulan Intan sendiri ya di sekolah. Kita fokus ke sekolah Intan dulu waktu SMA kemarin. Itu kayak pergaulan bebas itu sering terjadi gitu maksudnya? Iya sih. Yang aku lihat sih kayak gitu. Di sekolah? Serius? Serius di sekolah. Kelihatan gitu sama mata. Ya lo serem banget loh kayak gitu. Intan bisa jaga diri gini? Gimana caranya? Aku sih lebih kayak nggak terlalu deket. Nggak membuka diri. Jadi aku tuh di sekolah tuh kayak nggak terlalu deket sama siapapun. Aku bahkan lebih deket sama kayak ke guru-guru gitu. Nggak terlalu deket sama temen-temennya. Karena aku takut kayak ke bawah-bawah gitu nggak sih? Takutnya tuh sekuat apapun iman kita. Kalau misalkan pergaulannya kayak gitu. Takutnya tetap ke bawah-bawah. Iya kan? Itu kayak menarik gitu. Gitu sih. Jadi aku nggak terlalu banyak temen juga di sekolah. Saluh sih sama Intan. Tapi kalau boleh tahu. Yang suka pacaran di kelas gitu. Di sekolah itu banyak. Lumayan banyak sih. Dan kayak. Yang kayak apa sih? Kayak mereka tuh kayak nggak ada malu gitu. Jadi yang ngeliat itu malah yang malu gitu. Karena ngeliat gitu. Ini miris banget sih. Emang dari pihak sekolahnya nggak ada kebijakan apa gitu? Pihak sekolah tentunya melarang ya yang kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak. Kalau ada guru baru berhenti gitu. Kalau pas nggak ada guru kayak bebas aja gitu. Dan kalaupun mau ngelapor gitu. Kalaupun misalkan ada siswanya yang mau ngelapor. Misalkan aku ya. Aku tuh aku pernah kayak gitu. Terus dimusuhin satu sekolah. Satu kelas. Gitu banget sih. Jadi yaudah sih. Teruslah mereka orang. Mereka yang kayak gitu sih. Soalnya aku pernah kayak ngelapor kayak gitu. Terus malah dampaknya nggak bagus juga ke akunya. Gitu. Emang ini sih agak sulit gitu ya. Untuk mengungkap kebenaran tuh. Untuk mengungkap kebenaran. Butuh banyak banget pengorbanannya. Banyak banget perjuangan. Iya bener. Dan nggak bisa sekali dua kali. Harus berkali-kali gitu kan. Gimana? Emang agak susah sih ya. Nggak bisa sekali dua kali. Harus berkali-kali. Bahkan menggiring opini aja. Sekedar opini aja itu susah banget gitu. Apalagi mengubah sikap dan bahkan pola pikir orang. Iya susah banget. Susah sih. Kayak misalkan. Meskipun pakai kayak misalkan dalil agama gitu. Kalau misalkan pengen jadi gitu. Tetap aja gitu. Karena dia bilang ya. Suka-suka dia gitu. Dia bilang kayak gitu. Ya udah sih. Udah ngasih tau ya udah gitu. Udah kayak. Mencoba gitu. Buat ngelaporin hal itu ke guru. Udah gitu. Tapi ya. Tetap aja kayak gitu ya. Ya udah gitu. Setidaknya. Kita nggak diem aja gitu. Ngeliat itu dan. Ya. Emang kayak gitu sih. Kenyataannya kayak gitu. Jadi susah juga. Kalau misalkan pengen gitu sih. Pengen ngubah gitu. Karena ini dari angkatan ke angkatan sih. Kayak kakak-kakak kelasnya kayak gitu. Jadi dicontoh. Sampai ke bawah-bawahnya sama kayak gitu juga. Ini bener banget ya. Aku garis yang bawahin yang dari kakak kelas ya. Dari angkatan ke angkatan. Kalau ada satu tradisi ataupun satu budaya. Yang dicontohkan ke anak baru. Itu anak baru bakal langsung ikut trennya gitu kan. Bahkan ada yang SMP-nya tuh anak baik-baik gitu. Tapi karena kakak kelasnya kayak gitu ya. Mereka tuh jadi ikutan kayak gitu. Karena SMP-SMA satu yayasan kan. Cuman beda gedung gitu. Beda gedung tapi masih dalam satu lingkup yang sama nggak nih? Satu tempat yang sama nggak? Atau ada pembatasnya gitu? Beda sih. Cuman beda. Masih satu kayak. Pokoknya beda deh. Agak jauh gitu. Harus jalan dulu. Kalau misalkan mau ke SMP atau mau ke SMA. Agak jauh. Kalau boleh tahu ya. Dari jebolan pesantren ada yang masuk ke SMA itu nggak? Ada aja sih. Terus yang jebolan pesantren ini kayak kamu gitu atau jadi kebawah-bawah kayak mereka? Tergantung sih. Ada yang kebawah-bawah. Ada juga yang kayak menarik diri dari pergaulan gitu. Ini serem banget sih ya. Selain dari yang tadi pergaulan bebas. Banyak banget kayak pedofilia juga. Itu lagi marah-marah kemarin kan. Kalau Intan sendiri ngerasa gimana nih? Takut nggak sih kalau misalkan wah sendiranya ternyata di deket rumah Intan ini ada gitu? Takut sih pasti lah. Jadi sebisa mungkin jaga keluar kita gitu kayak yang masih anak-anak gitu. Entah itu cewek cowok sekarang tuh anak-anak tuh kayak nggak aman gitu. Kalau misalkan dibiarin keliaran sendiri gitu. Apalagi Intan kan mau kuliah kan ya Intan insya Allah semoga terima ya. Nah di perkuliahan pun katanya ya bahkan lebih bahaya lagi gitu loh. Iya. Pastinya sih lebih. Pastinya lebih tinggi tingkatnya lebih banyak lagi itunya. Bahayanya. Bahayanya banyak kok. Okunumnya juga banyak. Iya. Iya ya. Iya pokoknya gitu lah. Bahkan nggak jarang ya. Ngedengar kasus yang katanya. Mohon maaf bisnis prostitusi. Hanya untuk. Ini ya membayar UKT gitu kan. Nah itu sih kayak. Padahal ada cara lain gitu ya. Yang kayak misalkan beasiswa atau apa gitu. Tapi mereka memilih jalan yang sebenarnya salah sih menurut. Menurut norma kita tuh salah gitu. Tapi kenapa mereka milih itu? Karena mungkin kurangnya sosialisasi dari. Kayak info-info beasiswa kayak gitu mungkin. Jadi mereka terpaksa gitu buat melakukan hal itu gitu. Banyak faktor. Disayangkan banget sih. Iya disayangkan dan. Emang yang bikin mereka kayak gitu tuh. Kondisi biasanya sih ya. Kalau menurut Intan nih. Faktor-faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi mereka kayak gitu. Gimana? Banyak banget ini sih. Banyak banget faktornya. Ya terutama kondisi ya. Kondisi yang memaksa mereka itu melakukan hal tersebut gitu. Kalau menurut Intan sendiri. Faktornya biasanya apa sih gitu. Yang memaksa mereka kayak gitu. Terpaksa. Pastinya itu kayak terpaksa sama terancam gitu. Terancam. Terpaksa sama keadaan. Terancam sama orang-orang di sekitar juga. Ya kan? Terpaksa karena ya tadi misalkan. Yang karena harus bayar UKT gitu. Terus dia rela kayak gitu gitu. Terus terancam misalkan dia dilecehkan gitu. Sama seseorang yang berwenang gitu. Ada kan yang kayak gitu. Terancam. Kalau misalkan. Kalau misalkan gak mau gitu. Terus. Diancam sesuatu yang membahayakan. Atau sesuatu yang mengancam gitu bagi dirinya. Ini ngebahas kayak gini tuh agak ngeri gimana gitu kan. Soalnya gak banyak. Soalnya. Soalnya ini hal tabu gitu gak sih. Kalau dibahas di Indonesia. Ini harusnya ini loh. Harusnya jadi hal yang wajib untuk disosialisasikan. Mulai dari SMP kan. Iya. Cuman. Sejak gini malah. Soalnya. Anak-anak tuh kan. Harus dikasih tau gitu. Apa-apa aja yang boleh disentuh. Apa-apa aja yang gak boleh disentuh sama orang lain. Jangan kan disentuh. Ada banyak. Yang gak bisa. Dan gak boleh dilihat oleh orang lain gitu kan. Kalau gak salah tuh ada ini kan ada. Kalau gak salah apa ya. Qatar Treaty gitu ya. Kalau gak salah. Jadi kayak perjanjian. Bukan perjanjian sih ya. Pokoknya. Harus ya. Keharusan. Setiap anak tuh dikasih sosialisasi. Ya. Beranjak. Ini beranjak remaja kan. Beranjak pubertas. Ini bahaya banget sih soalnya. Karena kurangnya sosialisasi mungkin ya. Jadi mereka tuh kayak kecanduan gitu kan. Bahkan sampai gak bisa dikontrol gitu. Gak. Gak. Gak sedikit juga yang. Yang sampai mungkin kecanduannya. Bisa ditransportasi ataupun di tempat-tempat umum gitu. Iya sih. Itu udah parah banget sih. Kayak gak bisa banget gitu. Ngejaga dirinya gitu. Ngejaga hawa nafsunya gitu. Biasanya sih ya. Kayak di angkot ataupun di bus yang. Mudah malam dan udah sepi gitu. Itu bahaya banget sih buat. Terutama buat perempuan. Jangankan yang sepi. Yang rame aja. Ada lo yang berani kayak gitu. Kayak. Ya gitu. Kayak mempermalukan diri sendiri gak sih. Kalau kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak. Demi kepuasan diri sendiri. Mereka tuh kayak rela gitu. Buat. Kayak gitu gitu. Di tempat umum. Mungkin gak. Iya. Gak mikir kesana. Dan mungkin itu resikonya. Dan mereka. Udah. Apa ya. Udah. Istilahnya menyanggupi resikonya. Udah lah. Oke. Resikonya kayak gitu doang. Oke. Gue jabaniin gitu loh. Iya sih. Tapi. Yang jadi korbannya loh. Kalau yang kayak gitu. Kayak di angkot. Kayak gitu. Kalau kita mau lapor pun. Gimana gitu. Soalnya pernah ada kejadian. Kejadiannya tuh kayak. Di bus gitu. Ada yang kayak gitu gitu. Kayak. Gimana ya. Ngejelasinnya. Iya. Paham sih. Paham. Paham. Itu situasi. Kayak gitu loh. Terus pas mau lapor tuh. Si polisinya tuh bilang kayak gini. Bilangnya tuh kayak. Hah. Gitu doang. Gitu doang. Gak di apa-apain kan. Cuman gitu doang. Itu tuh kayak. Gimana sih. Proses hukumnya gitu. Malah di. Ada yang berani buat lapor gitu ya. Tapi malah kayak gitu gitu. Malah. Cuman. Ya tapi itu kan. Masuknya tetap pelecehan kan. Meskipun gak. Di gimana-gimanain. Gak sampai ke tahap itu. Tapi menuju ke tahap itu gitu. Parah sih. Sama. Dan itu pihak kepolisian yang bilang kayak gitu. Yang gak di apa-apain gitu. Cuman gitu doang. Tapi itu tetap sih. Gimana sih. Tetap seharusnya ditindak lanjuti. Yang kayak gitu tuh. Karena itu udah berulang kali. Katanya terjadi. Dan di. Tempat kayak bus gitu kan. Kalau bisa nangis sih. Aku nangis nih sekarang ya. Mungkin. Gak bakal. Gak bakal kelihatan kan. Kita matiin videonya. Ini sedih banget. Iya. Harga diri perempuan tuh. Udah dinaikin kan. Sama. Ibu kita semua. Ibu. Ibu kartu. Dan sekarang. Harusnya dipertahankan gitu loh. Malah lebih tinggikan kan. Itu harusnya. Kayak gitu sih. Tapi mereka dengan mudahnya gitu. Kayak catcalling aja gitu kan. Itu masuknya pelecehan. Apalagi kayak gitu. Apalagi. Iya gitu. Dulu juga sempet ya. Waktu aku SMP ya. Waktu aku SMP tuh. Temen aku kayak. Ini gimana ya. Agak. Agak. Sensitive di pembahasannya. Kalau aku kan SMP. Alhamdulillah. Di. Ini ya di negeri. Negeri satu. Di Jogol. Anaknya. Mayoritas baik-baik. Cuman. Ada sih beberapa. Yang kayak gitu. Yang kecanduan. Dan itu tuh. Lewat chat. Ngejakin itu. Kayak mengancam kan. Mengancam ke adik kelas. Dan kebetulan. Adik kelasnya tuh. Kenal sama aku kan. Dia ngelaporin ke aku. Terus aku. Aku ngelaporin kan. Ke guru BK gitu. Nah itu udah. Bagus sih. Kayak tanggepannya gitu. Enggak kayak. Yaudah sih. Gak usah. Ada yang. Nanggepin tuh kayak. Yaudah sih. Gak usah ditanggepin aja. Atau kayak gimana gitu. Tapi. Itu malah kayak. Kalau misalkan. Nanggepinnya kayak. Biarin aja tuh kayak. Mereka tuh kayak. Enggak. Apa sih. Enggak peduli. Iya gitu. Enggak peduli. Enggak dipeduliin gitu. Iya sih. Harusnya bertindaknya gitu. Langsung ke pihak yang lebih berwenang. Kalau misalkan kita takut. Kita takut buat ngelawan mereka gitu. Yang kayak gitu ke kita. Kita laporin aja langsung ke. Pihak yang lebih berwenang gitu. Yang lebih ngerti tentang masalah itu. Yang bisa nanganin gitu. Kira-kira. Gitu sih. Kalau ke polisi kayaknya ini. Sebuah. Apa ya. Tujuan yang salah nih. Kalau polisi ya sasarannya. Karena ya tadi kan. Udah di. Udah di kasih tau sama Indah sendiri. Dengan. Kejadian yang kayak tadi aja. Yang udah kejadian parah. Itu tuh gak ditanggepin. Sama sekali kan. Parah banget sih. Malah di kayak gituin sih. Gak tau sih tindak lanjutnya. Apakah di tindak lanjutin atau enggak. Tapi. Apa sih. Respon pertamanya tuh. Si polisinya tuh kayak gitu. Gitu. Digituin. Si polisinya tuh. Jadi kayak. Kayak gitu. Padahal itu parah. Ada undang-undangnya. Ada peraturannya. Tapi kenapa enggak ditegaskin gitu loh. Jadi yang salah itu sih sebenarnya. Proses hukumnya. Bukan di. Hukumnya gitu. Kalau hukumnya udah tertera jelas. Udah tertulis gitu ya. Tapi. Pas. Kenyataannya gitu. Pas kejadian malah kayak gitu kan. Seakan-akan kayak. Apa sih gitu doang. Gitu. Bahkan ada oknum-oknum dari pihak berwajib. Yang kayak gitu ya. Yang Itan tadi sebutin. Awalnya ngelapor buat. Dapetin perlindungan. Tapi. Malah begitu kan. Itu kacau banget. Dan itu tuh masih kayak. Kalau dilaporin ke polisi itu kayak. Masih memberatkan. Pembuktian ke korban. Kayak buktinya apa gitu. Jadi memberatkan banget. Meskipun ada misalkan. Bukti meskipun sedikit tuh kayak. Kurang kuat buktinya gitu. Emang ya. Proses hukum. Kadang ya. Ini gak selalu. Tapi kadang itu menghambat. Menghambat gitu ya. Tapi. Dengan kurangnya bukti juga ini. Ini gak bakal cukup gitu. Untuk meyakinkan. Ada sebuah kebenaran. Tapi kan. Kalau misalkan. Seumpam aja di korban. Panik juga kan. Ya kali gitu langsung. Kayak gitu. Pasti bersihin diri dulu. Atau gimana gitu. Jadi ya susah sih buat dapetin. Kayak bukti-bukti yang kuat gitu. Malah gak sedikit ya. Kejadian. Yang dialami sama anak-anak. Di bawah umur. Itu. Langsung stress gimana gitu. Jadi. Sikis itu. Jadi gimana gitu. Pokoknya jadi. Jadi gila. Dan kebanyakan gak berani bilang gitu. Ke siapapun. Karena kayak ngerasa malu gitu. Terutama. Ke keluarga. Itu nutup banget sih. Kalau yang kayak gitu. Keganggu sih pasti mentalnya gitu. Kecuali yang ini ya. Yang udah agak dewasa. Sama yang masih. Masih kecil banget. Kalau yang masih kecil banget. Dia pasti ngomong. Kalau yang remaja. Gitu kan. Ini masih nanggung gitu ya. Dewasa. Belum kecil. Meter lalu. Meter lalu kecil. Iya. Kalau yang masih remaja ini. Yang nanggung tuh. Pasti malu buat ngobrol sama orang tua. Itu malu. Iya. Iya. Ini ya ampun. Kalau dilanjutin gimana ya. Aku juga gak. Rada gak kuat itulah buat bahasnya. Karena. Segitu mirisnya gitu. Hukum. Yang ada di negara kita gitu. Tapi oknum sih. Tapi gak tau kan. Misalkan ada yang. Langsung menindaklanjuti gitu. Setelah mendengar itu. Cuman oknum yang kayak. Kayak gitu sih. Gak semua sih. Gak semua kayak gitu. Dan jeleknya oknum ini. Mencoreng nama baik. Titel dia. Misalkan titel dia ke PNS. Tapi. Dengan dia melakukan seperti itu. Oknumnya. Itu ngejelekin nama PNSnya juga dong. Iya. Ngejelekin kayak institusinya gitu. Ngebawa nama baik. Yang dia punya gitu. Yang dia punya. Oke. Kalau ngerugiin diri sendiri ya. Gak apa-apa lah. Tapi ini ngerugiin orang lain juga loh. Iya. Parah sih. Cuman karena kelakuannya dia gitu. Jadi sih. Kebawa jelek juga kan. Kalau waktu oknum masih ini. Masih sekolah kemarin. Remaja ditanyain sama guru agama gitu kan. Begini nih pertanyaannya ya. Menurut anak-anak. Menurut kalian. Oknum-oknum seperti ini. Kira-kira. Siapa ini pelakunya. Perentangnya. Apakah anak-anak. Remaja. Atau dewasa. Yang lain tuh pada jawab. Oh remaja pak. Gak mungkin dewasa. Gak mungkin anak-anak gitu kan. Kalau menurut kamu gimana nih? Gak menentu. Gak menentu kemungkinan sih. Mau anak kecil. Mau dewasa. Mau remaja. Karena. Kita gak tau kan. Kehidupan mereka kayak gimana. Pergaulan mereka kayak gimana. Anak kecil pun. Kalau misalkan sudah. Dikasih tontonan yang gak. Gak bagus gitu. Yang gak seharusnya dia tonton waktu itu. Yang waktu masih kecil. Bisa aja mereka melakukan hal yang. Ya seperti itu. Kayak pelecehan seksual. Kayak gitu. Dan mereka pun itu tuh kayak. Gak ngerti juga itu. Baik apa enggak. Tapi mereka lakuin karena. Ya itu. Karena dia. Kayak misalkan. Dikasih tontonan yang. Gak seharusnya dia tonton. Terus sih orang dewasa juga. Orang dewasa juga. Belum tentu. Bisa. Kayak nahan diri gitu. Remaja. Apalagi remaja. Remaja tuh kayak labil gitu. Gak sih. Kayak ngikut-ngikutin orang. Gitu sih. Segala umur tuh kayak. Mungkin buat melakukan hal tersebut. Ini bener banget nih. Jawabannya bener banget. Sesuai sama apa yang guru aku sampaikan. Ini gak menutup kemungkinan ya. Semua usia tuh pasti. Ada aja. Kita lihat nih. Oknum. Di televisi nih ya. Ada. Mohon maaf ya. Kayak. Tante-tante yang ngajakin ke anak kecil. Dan anak kecilnya mau gitu. Dan itu viral banget kan waktu itu tuh. Itu parah banget sih. Anak kecil aja. Udah diajarin. Udah dicokokin yang kayak gitu. Gimana masa depannya gitu. Iya. Karena mereka juga kan gak ngerti apa-apa. Mereka cuman dikasih. Cuman dikasih tontonan gitu. Sama orang yang gak bertanggung jawab. Entah itu siapanya ya. Pastinya. Gak tau sih. Dia anak kecil kasian banget sih. Diajarin kayak gitu sama orang yang gak tau siapa gitu. Gak bertanggung jawab banget emang. Emang sih yang lebih. Yang lebih prihatin itu. Kalau korbannya itu anak-anak kecil. Yang usianya di bawah 12 tahun gak di bawah remaja gitu. Mereka masa depannya mau gimana gitu loh. Masa udah direnggut. Harga dirinya. Baru rentang usia 11 tahun gitu ya. Anak-anak kecil tuh kayak gampang banget gitu. Dibujuknya. Kayak dikasih permen aja gitu. Karena terus ya dibituin gitu. Mereka gak tau mau dibawa kemana gitu. Kayak harusnya sih emang dari kecil kan. Si sex education itu. Dari kecil banget kayak. Dikasih tau lah. Hal-hal yang boleh diperlihatin. Yang kayak tadi. Gak boleh diperlihatin. Yang boleh disentuh. Menang yang gak boleh disentuh. Gitu sih. Ini guru apa ya. Pokoknya salah satu guru di sekolah aku waktu kemarin bilang gini. Pemerintah tuh emangnya udah ini ya. Udah ngasih kita arahan supaya mensosialisasikan tentang sex education itu ya. Cuman kalau diajarkan di sekolah kita ini. Itu malah lain gitu. Outputnya. Akibatnya bakalan lain gitu. Iya sih. Gimana ya. Kita harus tau apa sih gimana ya metodenya kayak gimana gitu. Soalnya ngajarin kayak. Apa sih waktu itu tuh diajarin kayak reproduksi kayak gitu. Malah ditanggepinya lain gitu. Kayak terus ngadu ke orang tuanya. Terus orang tuanya juga menanggapinya seperti itu. Dan ya jadinya malah jadi kontroversi gitu. Jadi tabu lah pokoknya intinya tuh sebenarnya ya. Yang kayak gitu tuh dianggap tabu gitu. Sama masyarakat kita sekarang ini. Tapi gak menutup mata juga kita tuh perlu sih. Kita perlu melajarin hal itu gitu. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sekarang ini gitu. Banyak anak-anak yang kayak di game online juga kan banyak gitu. Kayak predator-predator gitu. Predator. Gak tau lagi sih. Iya gitu. Apa ya sebutannya? Iya oke lah. Kalau di sekolah diajarkan tentang materinya. Diajarkan edukasinya. Kita sebut istilahnya apa ya? Kayak apa ya? Pokoknya materinya di kelas gitu. Itu dianggap hal yang tabu. Tapi sedangkan prakteknya. Malah prakteknya itu malah dianggap hal biasa. Kan ini aneh banget gitu. Iya. Aneh banget sih. Gak tau sih kenapa sih harus kayak gitu. Mungkin beda ini ya. Beda wilayah. Bukan beda wilayah ya. Beda pergaulan. Beda sirkel. Beda lagi pemikirannya. Kalau waktu aku SMP. Iya. Itu. Waktu belajar reproduksi itu oke loh. Lancar gitu kan. Teman-teman gak ada yang nyeletuk sama sekali. Tentang hal tersebut kan. Malah merhatiin dan. Gimana lintunya? Iya. Ternyata seperti ini ya. Oh. Ternyata seperti itu ya. Gitu. Tapi. Kalau SMP letup. Beda lagi. Beda lagi. Karena kan kita. Pokoknya beda deh. Celetuk-celetukan itu ada. Yang aneh-aneh. Mungkin orang yang ini ya. Kebanyakan orang mikirnya. Oh ini lucu gitu. Ini lucuan gitu ya. Tapi di samping itu. Pasti ada yang. Terutama. Terutama yang ini. Yang presentingnya ya. Presenternya tuh. Pasti ngerasa kesel lah. Karena dia udah serius bawain materinya. Tapi. Diceletukin itu kan gak. Gak menghargai gitu. Iya. Iya sih. Pastinya. Aku sih ngerasain banget sih. Kalau misalkan. Ngebayangin gitu ya. Jadi seorang guru. Dan guru ini. Ngejelasin tentang. Education tadi. Tapi. Gak dihargain sama sekali. Kayak gitu. Mending aku kabul. Iya lah. Iya sih. Guru aku sering kayak gitu. Kayak. Misalkan lagi dijelasin gitu. Terus diseletukin kayak gitu. Jadi udah. Itu kayak marah gitu. Kasih tugas yang banyak. Terus ditinggal. Karena mau lanjut pun. Mau lanjut nih. Pembelajaran itu pun. Gak bakalan bener gitu. Jadi yaudah. Kasih tugas aja yang banyak. Kondisinya pun. Situasinya udah gak kondusif lagi kan. Itu udah-udah hancur parah. Itu feelnya udah gak dapet. Iya. Bahkan. Kalau misalkan gurunya marah nih ya. Satu kelas diem semua. Gitu kan. Terus. Mau belajar pun. Gimana gitu ya. Canggung kan anak-anaknya. Oke nih. Balik lagi ke tentang. Seks tadi ya. Seksul apa. Lagi viral banget. Tentang ini ya. Kemarin tuh. Yang. Disebutnya apa ya. Mungkin. Begal yang ke arah situ kali ya. Karena. Dia lagi. Mereka ini pelakunya naik motor gitu kan. Neng. Terus. Ya. Tahu sendiri lah. Kemarin berikutnya kayak gimana. Gak tau sih. Gak ngikutin. Gak terlalu ngikutin. Soalnya waktu kemarin-kemarin kan belajar. Gak terlalu ngikutin. Gimana sih. Ini tapi lagi viral sih. Mungkin emang Indan lagi fokus belajar ya. Iya. Beda-beda juga sih yang pertama nih ya. Dari begal ini. Begannya tada kutip ya. Ada yang pedofilia. Kayak ngajakin anak kecil ya. Anak kecil lagi ke warung misalnya jalan gitu. Diajakin naik motor gitu. Itu kemarin ada viral kasusnya. Terus ada yang. Oh betul. Iya. Ada yang melakukan pelecehan kepada orang dewasa juga. Ada tuh lagi naik motor. Yang biasanya kan ngejambret. Ngejambret tas gitu ya. Biasanya begal ini. Oh. Tapi ini ngejambret yang lain kan. Oh iya iya iya. I see. Terus terus. Iya ini semakin bahaya juga. Untuk kita yang jalan kaki kan. Iya. Apalagi aku sering banget tuh jalan kaki. Kayak ngerasa gak aman gitu sih. Butuh perlindungan gak? Kayak bodyguard gitu. Kalau bisa sih kayak gitu. Tapi ya jaga diri aja sih. Ya pasti lah. Jaga diri harus. Karena kita mau berlindung sama siapa gitu kan. Selain sama Ulkan. Dari pihak pemerintahnya pun. Iya. Belum ada penegasan lagi. Kenapa belum ada penegasan lagi? Karena sampai sekarang pun. Kasus kayak gitu masih marah terjadi. Iya. Banyak. Dan kadang. Enggak. Kayak gak ke ekspos gitu. Karena ya. Dianggapnya suatu aib. Itu tuh dianggap suatu aib. Padahal harusnya keadilan tuh. Ditegakkan kan. Tapi ini malah ditutup-tutupi kan. Lucu gitu ya negara kita tuh. Iya. Karena ya itu tadi. Karena kalau ngomongin kayak gini tuh. Sebenernya tabu. Dan kalau misalkan ada yang kayak gitu. Terus misalkan si korbannya pengen cerita. Atau gimana gitu. Pengen ngelapor. Tetap di pihak keluarganya bilang. Ini tuh aib gitu. Sebaiknya ditutupi. Atau nanti mungkin. Apa sih. Menimbulkan. Nama. Gak baik juga ke keluarganya gitu. Jadi yang. Dirugikan sekali itu korbannya sih. Dia pengen gimana-gimana. Susah gitu. Terus kalau. Nama baiknya juga udah kayak. Intinya korbannya sih yang. Kasian banget sih. Disalahin juga gitu. Sama orang-orang. Bahkan gitu ya kan. Kalau di kepercayaan kita ya. Agama Islam. Alhamdulillah. Itu kan ada ini. Ada. Tata caranya gitu ya. Kalau kita jadi korban. Itu diasingkan kan. Selama. Beruntung waktu setahun ya. Kalau gak salah ya. Iya sih. Tapi kan gak. Gak. Dijalanin juga sih sama. Ya susah juga sih. Padahal kalau dijalanin. Kayaknya bakal jadi solusi terbaik deh. Buat aku sih gitu. Iya sih. Sebenernya tuh kayak. Agama tuh udah ngasih solusi yang baik. Cuman kitanya juga kadang. Kayak. Tidak menjalankan gitu. Dan gak tau juga gitu. Banyak juga yang gak tau. Aku pun kayak. Gak terlalu tau masalah itu. Tapi aku ngeliatnya intannya kayak ini loh. Kayak religius banget gitu. Kayak agimis banget gitu. Intan lulusan ini bu. Jumbalan pesantren bukan? Bukan sih. Tapi ini kan ya. Maksudnya. Ke arah religius gitu kan. Iya sih. Karena. Jadi kan keluarga juga. Nah ini nih. Keluarga nih yang paling penting. Jadi. Faktor yang paling. Menentukan lah. Gimana nasib si anak. Itu kedepannya nanti. Iya. Dari awal. Intan. Gak mau. Ini kan ya. Gak mau buat nampirin. Wajahnya itu. Buat aku satu poin. Poin plus loh. Satu poin tambahan. Karena dari selama ini. Narasumber yang aku ajakin podcast tuh. Gak pernah ada yang kayak gini gitu loh. Ini hebat banget sih. Ya. Karena aku canggung juga sih. Kalau misalkan nampilin muka. Kayak kelihatan banget gugupnya. Gitu. Awalnya jadi gitu. Terus ya. Ya. Kayak. Gak. Kayak gimana sih. Aku gak suka. Kayak. Ngobrol terus diliatin tuh kayak. Malah nantinya tuh gak bisa ngobrol. Gimana sih. Ya gitu sih. Ya itu mungkin salah satu ini ya. Salah satu. Yang dikasih sama Allah gitu ya. Supaya intan tuh mukanya terjaga gitu kan. Yang gak dilihat sembarangan orang gitu ya. Karena aku ya gak biasa sih. Gak biasa ngobrol juga. Ya. Bersyukur aja sih. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya kan. Hikmahnya yang barusan juga salah satunya kayak gitu kan. Iya. Buat intan sendiri ada ini gak sih. Ada saran gak sih. Buat para wanita-wanita Indonesia. Yang ya. Supaya. Terjaga dirinya. Hangga dirinya. Martabatnya terjaga gitu. Ya. Berusaha buat. Menjaga diri sendiri sih. Gimana ya. Pokoknya jaga diri sendiri gitu. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Jaga diri sendiri kayak. Kalau bisa sih kayak. Berani gitu. Kalau misalkan ada yang. Ada yang. Melakukan hal yang. Tidak seharusnya tuh. Kita berani buat. Ngelawan gitu. Karena. Di posisi itu. Mereka yang salah gitu. Mereka yang salah gitu. Ngelakuin itu ke kita. Kenapa kita yang harus takut gitu. Kayak misalkan. Kayak misalkan. Diancam atau gimana ya. Tetep. Mereka yang salah gitu. Kalau misalkan di posisinya. Emang kayak gitu gitu. Jadi kita harus berani gitu. Seenggaknya kita. Kalau misalkan kita gak berani cerita ke orang yang. Yang tadi gitu. Yang lebih berwenang gitu. Yang lebih ngerti tentang masalah itu. Yang lebih tahu gitu. Kita harus kayak gimana gitu. Nanggapinya. Kayak gitu sih. Wah ini banyak banget nih. Pesannya buat para wanita terutama ya. Tapi ini gak menutup. Buat perempuan aja. Tapi buat laki-laki juga ini. Harus menjadi. Buat laki-laki juga. Tolonglah kalian tuh. Coba posisiin gitu. Si ceweknya tuh. Adik kalian gitu. Adik cewek kalian. Masa sih rela digituin gitu. Sama cowok lain. Emang sih itu. Contohnya kayak. Gimana gitu. Tapi ya. Apalagi gitu. Buat deskripsiin contohnya gitu. Barusan aku mau ngomong kayak gitu loh. Serius nih. Jadi jagalah gitu. Perempuan gitu. Perempuan itu berharga loh. Ibu kalian. Itu kan perempuan. Kalian rela gitu. Ibu kalian gitu. Atau ya. Ya. Nawazubillahimin zalik ya. Digituin gitu. Sama orang lain. Gak rela kan. Ya kita tuh harus diposisiin kayak gitu. Ngeposisiin diri kayak gitu. Ya ampun ini. Pintan makasih banget ya. Udah ngasih kita banyak banget pelajaran. Banyak banget informasi. Juga buat para cowok. Dan para cewek yang harus. Selalu menjaga diri. Makasih juga. Ya makasih banget ya. Ini jadi sedih gimana nih. Bawaannya nih. Pokoknya zalikah. Kak Sira ya buat Gintan. Semoga sehat selalu. Iya. Sama-sama. Semoga sehat selalu juga. Terima kasih udah. Kak. Terima kasih udah. Mempersilikan aku gitu. Buat beropening disini. Ikut beropening disini. Makasih juga. Ya makasih juga nih. Kita sama-sama. Makasih kan. Karena udah saling ngasih kebaikan juga. Ngasih manfaat. Ini pokoknya penonton. Eh penonton pendengar. Jangan sampai ini ya. Jangan sampai. Buruknya tuh diambil. Kan ini soalnya banyak banget. Pro kontranya ya. Ambil yang baik-baiknya aja. Oke Intan. Makasih banget ya. Tonton terus. Trik podcast. Ngobrol dulu aja. Saya Anggir. Mohon pamit. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Marahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax